Kita akan membahas apa itu Prefab. Prefab adalah istilah yang umum digunakan pada Unity untuk menyimpan suatu objek lengkap dengan behaviornya. Sehingga kita bisa pakai berulang kali untuk memanggilnya nanti menggunakan coding script. Seperti pada contoh di sini, kita sudah melihat bahwa enemy maupun karakternya sudah memiliki behavior yang cukup lengkap. Baik yang enemy sudah bisa bolak-balik, sudah bisa terbang dan ada karakter kita juga sudah bisa bergerak. Nah, objek-objek inilah yang akan kita jadikan Prefab. Sehingga bisa kita pakai berulang kali atau mungkin bisa kita coding kemunculannya. Di sini, contoh menggunakan Prefab sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu menggunakan sebuah folder. Nama folder sebenarnya bebas, tapi karena kita membahas mengenai Prefab, maka saya akan memberikan namanya Prefab. Cara membuat Prefab hanya tinggal drag and drop saja. Jadi di sini, misalkan saya mau menginginkan si slimy jadi karakter Prefabs, saya tinggal drag and drop saja, saya juga mungkin mengusir alat ini. Jadinya, nantinya, bh-vir yang sudah kita berikan di sini, rigidbody, collider, dan script segala macamnya, itu juga akan ada di dalam Prefab. Nantinya kalau kita pakai sekali lagi di sini, dan kita lakukan perubahan pada Prefab-nya, pada Prefab-nya ya, jadi kita berubahnya di dalam project kita, bukan yang di sini. Jadi kalau ini yang dirubah, ya tidak berpengaruh. Karena misalkan kita rubah yang ada di sini. Saya mengubah speed-nya itu, tadinya bukan minus, saya bikin menjadi tidak minus, otomatis ini akan membuat karakternya mundur jalannya, seperti yang kita sudah bahas di tutorial sebelumnya. Jadi dua-duanya pasti akan ikut jalan mundur, seperti itu. Tapi, misalkan kalau kita rubahnya hanya pada satu objek saja, misalkan saya ubahnya hanya di sini, objek yang di atas saja saya kembalikan menjadi minus 0.5. Itu hanya akan merubah pada karakter yang di atas, tapi tidak akan merubah karakter yang di bawah. Kalau kita jalanin, bisa kita lihat, karakter yang ini maju, yang ini karakter tetap mundur, yaitu mengikuti hasil dari Prefab-nya. Artinya, kita kalau rubah di sini tidak akan mempengaruhi Prefab, tapi kalau memang kita mau apa yang kita ubah di sini dimasukkan ke dalam Prefab, kita bisa melakukan namanya override di sebelah sini, lalu lakukan apply all. Dengan apply all, artinya apa yang kita ubah di dalam Prefab ini akan ikut masuk ke dalam Prefab. Sebaliknya, revert all adalah mengembalikan apa yang sudah kita ubah dari asal Prefab-nya, sehingga menjadi asli Prefab-nya tadi seperti apa. Karena kita mau kembalikan, saya apply all seperti ini, jadinya Prefab-nya ikut minus 0,5, yang ini ikut minus 0,5 juga, dan yang ini pun juga akan ikut minus 0,5. Dan keduanya akan jalan maju seperti yang sudah kita bikin. Ya, rasanya itu saja cukup untuk Prefab. Untuk tutorial kali ini, thank you for watching, sampai jumpa kita di tutorial berikutnya.